Selama gak ada Simba di rumah, kita bantuin ibu masak yuk. Belajar masak itu banyak manfaatnya loh. Gak cuma jadi bisa bikin makanan enak aja. Unyil baru baca nih kalau ada penelitian di Amerika yang menunjukkan kalau memasak itu bisa mengurangi depresi dan meningkatkan kreativitas. Wih, keren banget kan? Tapi gimana caranya? Bantuin ibu masak di dapur tapi tetap aman. Eh, tenang ada sarung tangan masak ini nih. Kita bisa bantuin masak tanpa perlu takut kena pisau atau kecipratan minyak. Jangan begitu motongnya, Nyil. Lah salah itu pegang pisaunya. Ah, poipe. Udah dibantuin juga. Masih ngomel-ngomel aja. Yailah nih bocah. Diajarin yang bener ngel banget ya. Katanya mau jadi cep. Aduh, safe po. Bukannya cep. Ya. Hmm, kan. Dikasih tau susah banget sih. Aduh, aduh, aduh. Eh, baso dari mana datengnya nih? Udah kayak meteor aja berterbangan. Poipe, itu mereka mau masak apa naik motor sih? Masak pakai sarung tangan. Bo, sarung tangan canggih tuh, Nyil. Berguna banget buat yang baru belajar masak. Wih, iya ya, po. Keren banget tuh. Ngisikin ikannya jadi gampang ya. Terus tangannya jadi kagak amis, Nyil. Eh, iya. Mau tau kagak cara bikin sarung tangannya? Iya, iya. Ayo, po. Mau, mau, mau. Ini dia, pencipta sarung tangan multifungsi. Adakah Jody, Kak Farul, sama Kak Denri? Ini bukan sembarang sarung tangan loh. Soalnya sudah menang lomba inovasi produk di Taiwan. Mengalahkan produk-produk dari puluhan negara peserta lainnya. Untuk membuat desain sarung tangan saja, makan waktu 6 bulan loh. Bahan yang dipakai untuk membuat sarung tangan adalah nitri rubber. Yang tahan panas dan tahan gores. Gak cuma itu aja. Bahan ini juga anti air dan mudah dibersihkan. Terus, biar nyaman pas dipakai, bahan nitri rubber tadi dipadukan dengan bahan polyester. Sarung tangan dilengkapi dengan penyisik ikan. Tuh, lihat. Tinggal digesekin ke ikannya. Beres deh. Alat penyisik ikan juga bisa dilepas atau dipasang sesuai dengan kebutuhan. Gak cuma itu aja. Sarung tangan ini juga bisa dipakai buat mengupas sama motong. Tuh, tuh, lihat. Ada pisau di bagian jempol. Bahan pisaunya menggunakan bajar remanit yang kuat dan anti karat. Karena sarung tangannya anti gores, jadi gak perlu takut kena pisau lagi deh. Sarung tangan multifungsi ini tercipta dari pengalaman pribadi. Orang yang baru belajar masak biasanya takut kena minyak panas atau tergores pisau. Dan bahan-bahan yang dipakai ada di sekitar kita kok. Misalnya, alat penyisik ikan itu dibuat dari karat karet mobil yang dipasangkan paku payung. Nah, kalau tempat pisau yang kaya cincin itu dari ring selang tabung gas. Kreatif banget kan? Sekarang kita cobain sarung tangannya yuk. Kita mau masak buat berbuka puasa nanti. Walaupun aman, tapi tetap hati-hati ya makanya. Nah, untuk menggoreng jangan lupa pakai sarung tangan kaya kakak Lea. Bisa melindungi tangan kita dari cipratan minyak panas. Pekerjaan rumah tangga yang bisa kita kerjakan selama gak ada asisten rumah tangga. Gak cuma masak-memasak aja. Bantuin ibu nuci baju juga yuk. Biar praktis sih pakai mesin cuci. Tapi dari curhatnya ibu-ibu nih, biasanya kalau pakai mesin cuci masalahnya satu. Baju dan pakaian lain bisa rusak karena perputaran mesin yang sangat tinggi. Eh, kalau pakai mesin cuci yang satu ini sih, baju-baju kita bakal tetap aman. Jadi buat yang mau mencuci jilbab dan bahan halus lainnya, gak perlu khawatir rusak nih. Nah, ini proses perakitan mesin cucinya nih, Pak Oga. Badan mesin cuci dibagi dua dulu. Ini bagian bawahnya, perakitan dasar. Itu pada ngapain tuh, Den? Oh, itu sih. Om-omnya lagi pasang mesin gerak untuk mencuci dan pengeringnya, Pak. Nah, kalau yang ini apa nih, Den? Bagian atasnya ya? Yap, seribu untuk, Pak Oga. Kalau yang ini, perakitan bagian atas mesin cuci. Tuh, lihat, Pak. Itu ada yang ditempel. Kayaknya karet, deh. Itu kayaknya susah benar. Tapi ngomong-ngomong, itu karetnya harus karet khusus atau bisa pakai karet gelang, Den? Pak Oga, memangnya gaduh-gaduh poipe apa, pakai karet gelang. Kata omnya, karet bagian bawah untuk pembuangan air mesin cuci. Oh, pantesan ditekan-tekan gitu ya. Eh, ini bahannya dari plastik, Den, ya? Iya, benar banget, Pak Oga. Ini memang plastik jenis khusus. Jenis plastik ini memang punya tekstur yang halus. Gak gampang lembab dan gak gampang pecah. Kita lihat yang itu yuk, Pak. Ini bagian perakitan utama, nih. Di sini, bagian bawah dan atas mesin cuci digabung menjadi satu. Terus, tinggal diengkapi semua peralatan pendukung, deh, Pak. Ini tadi Pak Oga tanya. Katanya, mereka bisa menghasilkan sekitar 3.500 mesin cuci, Den. Banyak benar, ya, Den, ya? Ya, kan namanya juga pabrik, Pak. Unyil mau berbagi info, nih, untuk para bunda. Masing-masing-masing cuci itu punya standar putaran sesuai berat beban cuci. Misalnya, ukuran 7 kilo putarannya 280 putaran per menitnya. Terus, yang 9 kilo itu 100 putaran per menitnya. Terus, yang 9 kilo itu 100 putaran per menitnya. Wah, ular. Wah, bukan ular ternyata. Kabel, tolongin Noga. Oga, ya ampun. Kemana lagi sih, Pak Oga? Orang lagi kelibat kabel-kabelnya, nih. Yaudah, yaudah. Sini, sini. Unyil bantuin. Makanya, Pak. Jangan kemana-mana. Yaelah, Den. Iya, iya. Lanjut, yuk, ah. Oke deh, Pak. Mesin-mesin cuci ini dicek oleh tim kualiti kontrol, nih. Mulai dari uji bocor, performa mesin, sampai bodi mesin cucinya. Eh, Den Unyil. Ini mesin cuci sudah sampai seluruh Indonesia. Tadi, Pak Oga nguping. Iya, Pak Oga. Betul lagi tuh. Oh, iya, Pak. Biar awet mesin cucinya. Pilih sesuai kebutuhan. Jenis bahan. Dan berat beban. Wah, keren kan, Pak? Pokoknya, ini pilihan tepat, deh. Untuk si bunda yang doyan beraktifitas. Wah, alat cucinya canggih juga, nih. Bisa bergerak dan berputar sendiri. Airnya juga otomatis keluar, tuh. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di perkotaan bisa menjadi alasan menjamurnya usaha aja sepencucian kendaraan. Kalau biasanya, mencuci mobil masih menggunakan cara manual dan hidrolik. Sekarang ada inovasi baru. Mencuci mobil dengan robot pencuci mobil. Atau robotik karwos. Widih, seperti apa itu, ya? Semua proses awal hingga perakitan dilakukan di sini. Tepatnya di Kipondo Tanggerang. Widih, kita harus bangga, nih. Prinsip kerja robot ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Yang membuatnya luar biasa karena diterapkan pada mesin pencuci. Perlu kalian tahu, di pabrik yang berdiri sejak tahun 1996 ini, seluruh bagian diproduksi sendiri. Seperti produksi penyangga bagian atas sebagai penopang rail control. Karena sudah ada malnya, jadi penghitungan kemiringan sudah akurat. Karena tinggal menyesuaikan mal yang sudah ada. Selain penyangga, di sini juga memproduksi box control. Nah, selain bagian casing, bagian output robot juga dirancang sendiri. Seperti bagian penggerak tangan, yang mengontrol keluar masuknya air dan sabun. Bagian output sudah siap. Selanjutnya, membereskan bagian kontrol. Bagian ini digunakan untuk mengolah data yang diinginkan. Pengolahan data ditujukan untuk mendapatkan aksi yang diinginkan dari robot. Selain kontrol penggerak, pada kontrol ini disematkan kontrol air, sabun, dan tekanan yang diinginkan. Sip deh, selanjutnya kita sambungkan kontrol ke bagian output. Lalu disusul input dari komputer untuk memprogram perintah robot. Wih, wih, keren ya. Jika semua sudah selesai dipasang, kontrol sudah bisa menjalankan robotnya nih. Ah, kalau gitu kita coba tes dulu yuk. Sip deh, bagian robot sudah siap diproduksi. Dan penyangga sudah coba diberdirikan. Selanjutnya, robotik karwos siap untuk dikirim ke beberapa kota. Wah, kalau pakai robotik karwos seperti ini, mencuci kendaraan jadi nggak terlalu repot kan? Proses pembersihan hanya butuh waktu 5 menit saja. Mulai dari semprot air, semprot sabun, sampai proses membilas. Wah, benar-benar cepat. Oh iya, kalian juga tidak usah khawatir kendaraan tidak bersih. Karena semprotan airnya sangat kencang dan tekanannya sudah disesuaikan. Tuh, lihat. Terdapat 6 butuh semprot dari bagian atap, samping, dan bawah mobil untuk memudahkan proses pembersihan. Keren. Menggunakan robotik karwos ini juga bisa menghemat air loh. Untuk proses pembersihan satu mobil, ternyata hanya membutuhkan air tidak lebih dari 40 hingga 60 liter air. Hebat bukan? Membantu orang tua selama simbang nggak ada bisa melatih kita lebih bertanggung jawab loh. Selain itu bisa melatih kita untuk mandiri juga. Kalau rajin bantu ibu di rumah, siapa tahu kan dapat hadiah lebaran lebih banyak. Hehehe, hehehe, hehehe.